sosialisasi mengenai perbuk nomor 100 genet tentang pemilihan kepala desa antarwaktu jadi terupatnya cuma hanya sosialisasi, ya cuma pilih, ya terkantung dengan sasa-sasa sikri urang ayah ikram, ya iyo bapak itu saya ikraman, kita ayah SK Bupati penetapan yang bersabutan penetapan beliau pemerintian secara mutlak terus ayah PJS, tak yuk ingin pesak selama ayah PJS, matak di ulem, nanti punten kasarayana, kuno RT RW jadi ulem, malik di ulem nanggin sakentanan ayah PJS ya di ulem nanggin sakentanan berat, sakentanan sosialisasi mengenai sahawanya sih rock pil 기hatan nguru hak2 maupun milih nch katanya RT RW di kita, itu ulu ke 400 bilion dimana itu ya saya diintaknya, kertasnya saya mau saper dulu saya mau mengambil kumpul ke meser kertas meser tinta, ah gak ada saya di negara di September 11 September, tahun yang lalu rapat diil menentukan di NKB sepenuhnya masalah setahun sekarang itu saya ingat, saya biaya operasional rapat-rapat rerewangan anggota apa dengan keputu ini sudah bisa di suku di mana, acara dia tersampaikan dengan keputu kita orang kawitan mayat, itu ada potokopik itu sampai di pasien ada yang kerasan ada yang kumpulan ada yang kumpulan di sana sarang tokoh-tokoh nusanesnah lagi cekap awis lumayan anusanesnah terkengin serat ilmah kurang-kurang peratus kurang setiap pasal penting bapak-bapak ibu di pihak orang di daftar peraturan bupani dina pemilihan depan desa maksimal atau minimal sakolana PT SMP soksanaos anjirna sakolana PT SMP ku bupani dibegak iya dina peraturan atau undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai desa ditabui peraturan bupani harus abu iya dina hantau ikna di biaya kumaha cara ngadil malpah des kumaha cara cara mengelola pembangunan desa kumaha cara nyusul rencana pembangunan desa kumaha perdauman pelaksanaan kegiatan pembangunan desa iya diperlukan perumahan kepala desa supaya denyimpang dina aturan termasuk BPD ada pprds dina aturan terakhir tugas pprdt didiraya peraturan bupani nomor 100 genep tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa antarwaktu jadi melalui musawarah desa nah orang itu musawarah desa kayak gitunya jadi musawarah desa itu pemilihan itu seperti biasa orang nyolok mumpah mana masyarakat yang ngapain nyolok hanya diwakili oleh beberapa orang ini orang angkos pasal dari pasal langsung 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 paus namanya menyebabkan iya peraturan dibuka kurang dikawitan di pasal 2 halaman tilu di ayat 1 pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan melalui musawarah desa ayat 2 musawarah desa kebagian maksud ayat 1 dilaksanakan paling lambat jangka waktu 6 bulan sejak kepala desa diperhentikan jadi ayat waktu sedus masyarakat jadi tapi itu sejati supaya dipahami terakhir pemilihan kepala desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan kepala desa lebih dari satu tahun kebetulan di kita masih ada waktu 2016 karena kita akan menuju ke PHW atau pemilihan kepala desa antarwaktu baik saya sebagai PHT akan menyampaikan sabutan dalam beberapa hal yang pertama sesuai dengan SK kita bekerja berdasarkan SK dari zaman tertanggal 7 April 2017 kami ditugaskan untuk melancarkan sebagai pengganti kepala desa dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat jadi kalau seandainya ada anggapan dari masyarakat guna untuk bisa mencairkan anggaran yang masih ada di BJB kami terbatas tugasnya dalam bentuk mengayomi melayani desa kita itu sudah sangat semelaut bahkan sudah ada di pinggir jurang terburuk banget tolong dari apa penyusunan mulai penyusunan anitia PAW tolong aturan dipegang jangan pernah bermain-main kalau ingin menghasilkan yang terbaik untuk desa ini siapapun yang jadi kalau aturan yang sudah meratakan itu akan baik hasilnya kedua untuk tadi mengulas yang bahasa angri maksud mungkin Pak Kades PLP jangan membebankan ke Kades yang baru maksudnya bukan dianggaran mbak jadi PLP pekerjaan yang sekarang ini gitu ya termasuk Raskin Anungaco jangan digelapkan termasuk aset desa yuk kita sama-sama benahi sebelum ada Kades baru karena tidak akan take off ini Kades dan masalah ini masih ada itu yuk sama-sama sama-sama BP DL PMU kita berhubung gimana caranya kita kan bisa kita gantuan proses untuk pengambilan aset-aset untuk pengurusan Raskin Masya bagaimana caranya jadi itu mungkin yang dimaksud Pak Ari bukan begitu Pak Ari yang ketiga tadi untuk kita laksanakan dengan baik semua bisa kita jalankan dengan baik asal apa musyawarah pihak desa jangan pernah mengatakan ini jadinya ini jadinya sekarang sekarang kesebuhan Bapak Ali beliau mengebu-gebu marah jelas beliau akan marah saya sangat tahu dari beliau mendirikan desa ini tidak abdi dengan seukur BKM 7 tahun menyeri dengan desa 3 gil sok paisan kurang rumah akhir di BKM kita ingin meraih jualan sampai dulu dipercaya BKM Soekarsni jadi koordinator BKM di provinsi kita mati-matian itu walaupun justru dulu itu tidak ada dana 1 juta itu benar sabar jujur tahu kalau enggak tahu enggak 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 coba tolong kepada siapapun nanti lembaga desa perangkat desa termasuk kepala desa yuk sama-sama dengan masyarakat siapapun yang jadi kepala desa tidak akan pernah bisa bekerja dengan baik tanpa bekerjasama gitu siapkan masyarakat bekerjasama dengan siapapun nanti yang jadi kepala desa siap ya oke terima kasih selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, tetap akhirnya adalah jadwal obak monjo gitu ya, padahal, adik, tapi tujuan anak-anak tinggal ini. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.